Anda menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat, saya Dora Edward. Ratusan nelayan Teluk Jakarta mendatangi kantor Gubernur DKI Jakarta. Mereka menggelar aksi menagih janji politik Gubernur DKI Jakarta yang baru Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk menolak reklamasi. Masa nelayan menyatakan reklamasi berdampak buruk atas ekosistem alam dan menghancurkan penghasilan nelayan Jakarta. Masa berharap Anies Sandi dapat memutuskan dengan tegas untuk menghentikan proyek reklamasi seperti janji mereka saat pilkai DKI Jakarta. Masa pun menegaskan akan terus memperjuangkan aspirasi mereka guna menghentikan mega proyek reklamasi Teluk Jakarta. Sementara sebelumnya pemerintah pusat telah mengizinkan kembali pembangunan proyek sejumlah pulau reklamasi. Melalui Kementerian Koordinator Kemaritiman, pemerintah telah mencabut moratorium atas proyek ini. Kami mempertegas apa yang menjadi janji-janji politik Anies Sandi ketika masa kampanye lalu. Di pidato perdana-nya pun beliau mempertegas bahwa air, darat, dan kepulauan itu diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat. Faktanya hari ini reklamasi diperuntukkan korporasi dan kelompok-kelompok tertentu. Oleh karena itu, kami hadir ke sini untuk mempertegas, meyakinkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur bahwa reklamasi ini sangat merugikan.